Saudara-saudari, bapak, ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Parogi Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Tomaseyekan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkat dalam salam semangat sehat selalu dan tetap berbahagia Jangan lupa juga untuk selalu tekun berbuat baik Marilah kembali kita belajar ilmu sejati Pada hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 Bersama dengan gereja kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Allah yang Maha Kuasa semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan Dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala gereja yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Alas sepanjang segala masa, Amin Orang sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus Menurut Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 53 Sesudah bangkit dari antara orang mati Yesus menampakkan diri kepada para murid Katanya kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem Kamu adalah saksi dari semuanya ini Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas Lalu Yesus membawa murid-murid itu ke luar kota sampai dekat Betania Disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka Dan ketika sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga Para murid menyembah kepadanya Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Tuhan Yesus naik ke surga Adalah tanda kemuliaannya Sebagai putra Allah Sebagai sabda Tuhan Sebagai anak manusia Yang hidupnya dicurahkan sungguh-sungguh Untuk membuka rahasia keselamatan manusia di hadapan Tuhan Sebagaimana sabda Tuhan Bahwa kedatangan putra manusia Penderitaannya Sangsara wabat dan kepanggitannya Membawa kepada manusia Pengampunan dosa Dan juga pertobatan Sehingga manusia memiliki hak Dan juga memiliki kesempatan untuk diselamatkan Marilah pada hari raya Kenaikan Tuhan Yesus ini Kita percaya Dan kita menerima kebaikan Allah itu Sepanjang hayat hidup ini Dengan selalu berani Untuk membangun sikap tobat Dan juga berani untuk mewartakan Pengampunan dosa Kasih Allah kepada siapapun Pada saat itulah Kita boleh menantikan dengan penuh harapan Akan kedatangan Kristus Setelah ia naik ke surga Untuk kembali Menggabungkan kita Orang-orang yang percaya Yang menjalani pertobatan Yang menerima pengampunan dosa Dan mewartakan pengampunan dosa itu Hingga saat Tuhan Yesus datang kembali Dan memberikan penghakiman bagi dunia Semoga kita semua Menjadi orang-orang yang benar Sebagaimana Sabda Tuhan Yesus Hingga akhir hayat Karena Tuhan telah menjanjikan Bagi kita Roh penolong Roh penghibur Yang akan menyertai kita Untuk tetap setia Kepada sang kebenaran Yang di Tuhan Yesus sendiri Hingga ia datang Menjemput kita Untuk bersatu dengannya di surga Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang sekarang abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu kita Semua hidup kita Perjuangan kita Untuk tetap setia Kepada kebenaran Mewartakan pertobatan Dan pengampunan dosa Oleh karena Kristus Sang kebenaran sejati Senantiasa dipimbing Dilindungi Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Sampai jumpa